Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita unboxing lagi ya kali ini kita unboxing iPhone 8 Plus lagi ya cuman disini harganya lebih murah dibandingkan dengan yang kemarin ya kemarinnya kita unboxing dengan harga yang 5,5 juta cuy tapi kelengkapannya Full HD OM dan sekarang ya kalau kalian bisa lihat pakingnya kok tipis gini ya ini adalah unit iPhone 8 Plus dengan kelengkapan batangan ya jadi nggak ada kelengkapan apa-apa cuman unit only aja cuy tapi harganya disini ya tentunya lebih murah ya beda Rp200.000 jika dibandingkan dengan yang kemarin cuy menurut kalian lebih worth it mana beli batangan dengan harga 5,3 juta atau beli yang Full HD dengan harga 5,5 juta cuy yuk langsung aja kita unboxing iPhone 8 Plus harga 5,3 juta pertama-tama disini kita bahas paket pakingnya dulu ya disini pakingnya cukup simple banget sih ini nggak dikasih kardus tambahan cuman dikasih boobel cuman kalau diteken kayak gini tuh kayak ada tambahan kardusnya gitu di bagian dalam dan ya cukup sederhana sih dan dikasih solasi full kayak gini ya oke kita buka aja langsung biar kita tahu seberapa aman sih paking dari iPhone 8 Plus ini cuy oke disini kita sobek dari sini ya dan bubble-nya bubble itu nggak terlalu tebal ya ya cuman berapa lapis aja sih ini tipis banget cuy oke ya seperti yang udah tak jelasin kemarin ya iPhone 8 Plus, iPhone XR itu udah murah banget sekarang udah apa ya udah banyak beredar nggak seperti dulu-dulu yang harganya bener-bener mahal sekarang udah mulai stabil cuy tapi kedepannya kayaknya bakal lebih turun lagi ya karena ya stock barang yang ada atau yang masuk ke ibu itu udah mulai banyak banget cuy jadi tentunya harganya bakalan lebih turun yang resmi inter ya bukan yang e-box loh ya oke kita buka disini bubble-nya cuman segini doang terus disini dikasih bubble lagi dan ini dikasih kayak kardus gitu kita langsung sobek aja dari tengah oke nice oke nice kita kelihatan iPhone 8 Plus-nya dan warnanya disini cuman warna hitam aja cuy warna grey kemarin aku sebenernya pengen warna gold ataupun warna merah tapi kata orangnya stocknya lagi kosong cuy dan semoga unitnya ini mantap ya biar saya bisa share link pembeliannya di deskripsi cuy tapi nanti ya tetap saya share ya walaupun unitnya ini jelek ataupun bagus ya tentunya kalau kalian beli HP second itu kan nggak mesti sama ya kadang saya kalau saya dapet jelek belum tentu kalian nanti dapet jelek juga cuy karena kondisi HP second kan beda-beda cuy beda lagi kalau kalian beli HP baru yang tentunya kondisinya sama semua disini udah nggak ada lagi ya dikasih kardus gini ditekuk terus di bagian tersebut langsung iPhone 8 Plus-nya cuy oke kita langsung buka aja iPhone 8 Plus-nya warna-warna-warna grey cuy dan di sini dikasih plastik casing cuy ya cukup simple gitu oke ini dia iPhone 8 Plus-nya disini tulisan apa cuy space grey dan disini ada IMEI-nya nih ini IMEI-nya kayaknya oke kita langsung cek aja bagian fisik dari iPhone 8 Plus-nya ini kayaknya sih keren banget ya di bagian belakang, eh di bagian bawah disini mulus banget dan ada segel tokonya cuy dan kalau kita lihat bagian bawahnya disini masih rapi banget masih bersih banget dan nggak ada bekas obeng-obeng gitu cuy terus di bagian kiri disini juga mulus banget cuy di bagian atas disini mulus banget juga dan di bagian kanan disini mulus juga dan ini casingnya masih original bawaan cuy mantap banget ya dan di bagian layar disini kita bisa cek disini apakah ada baret disini yuk, nice disini nggak ada baret ya cuy dan kita cek LCD-nya apakah ori nice, ini masih original bawaan cuy LCD-nya dan masih bener-bener rapat banget disini nggak ada bekas-bekas lem dan lain sebagainya tuh, mantap banget ya kondisi iPhone 8 Plus ini cuy nice oke kita langsung nyalakan aja Bismillah, semoga nggak ngedrop hmm, oke nggak ngedrop dan di bagian belakangnya disini mulus juga dan disini kayak ada bekas cache aja tuh lingkaran gitu ya bekas pemakaian cache dan otomatis kalau ada bekas cache kayak gini itu pemakaian orang ya jadi pemakaian pribadi orang iyalah masak setan cuy dan ini juga bisa jadi bukti kalau casingnya ini masih original bawaan cuy jadi bukan bekas gantian ya oke udah nyala ya cuy ya dan kita langsung cek aja layarnya cuy disini yang paling pertama kita lihat itu pasti layar ya karena kalau misalkan layarnya ada minus tompel white spot, shadow dan lain sebagainya itu rada mengganggu karena handphone itu yang paling sering kita lihat itu bagian layar ya jadi nggak mungkin lah kalau kita beli handphone itu liatnya bagian belakang kayak gini yang dilihatin apanya coba oke disini di bagian layarnya disini masih terbilang bersih banget jadi nggak ada tompel ataupun white spot yang paling sering itu white spot sih menurutku jadi tompel itu jarang banget di seri iPhone 8, iPhone 7 itu jarang banget ini masih apa namanya proses banget dan LCD-nya tentunya original cuy mantap banget oke kita cek true tone eh true tone ya bener ya kita cek true tone-nya cuy nah true tone-nya masih nyala ya dan untuk baterai health-nya kemarin berapa ya untuk baterai health-nya kemarin orangnya nggak bilang sih cuma katanya dibilikan yang bagus dan baterai health-nya 83% nggak bagus-bagus banget ya karena ini udah 83% lebih bagus unit yang kemarin masih di atas 90%an tapi nggak masalah ya ya ini membuktikan bahwa baterai iPhone 8 plus ini masih original bawaan cuy terus untuk regionnya untuk regionnya tentunya LLA ya cuy ya nah tuh regionnya LLA cuy terus apalagi ya nah disini rada debu gitu bagian ini ini nggak masalah nanti kita bersihkan pakai sikat gigi aja oke apalagi ya kita cek disini kayak ada lecet sih ini putih nah tuh tuh tapi dikit banget sih nih nah tuh putih kecil terus lainnya nggak ada ya lainnya nggak ada mantap banget sih nih oke cuy banget lah kita klentek aja ini ya oke oke mungkin cukup sampai disini ya unboxing tentang iPhone 8 plus cukup singkat banget ya kita cek kameranya aja ya kamera dari iPhone 8 plus kemarin kita udah cek kamera iPhone 8 plus kita cek lagi cuy sambil kita apa ya sambil kita tes kameranya apakah berfungsi dengan baik atau tidak cuy kita bersihkan kameranya oke 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 kita cek kamera foto pertama kita matikan dulu untuk live mode nya yang tuh hasilnya sih setelah sama versi dengan yang kemarin ya cuy ya jadi nggak ada perbedaan karena tipenya sama seiringnya sama ini bener-bener masih cukup tajam dan masih worth it banget lah jika kalian beli di tahun 2020 mungkin yang nggak worth itu ya desainnya ini sih desainnya apa ya kurang begitu apa sih kurang begitu premium atau kurang begitu berkelas ya karena ya jadul banget sih masih menggunakan rasio 16.9 cuy dan sekarang rata-rata handphone itu udah pake poni dan pake apa namanya notes ataupun pake tompel cuy oke mungkin sample fotonya cukup itu aja dan kesimpulan dari unboxing iPhone 8 plus kali ini unitnya memuaskan ya cuy jadi unitnya bener-bener mulus casing ori dan LCD-nya juga masih ori cuy jika kalian ingin dengan iPhone XR ini ya tentunya kalian bisa cek aja di link di link di deskripsi ya karena saya beli di toko tersebut tapi jika kalian beli di toko tersebut dan menambahkan kondisi yang nggak sama seperti saya ya itu bukan tanggung jawab saya ya karena ini handphone second cuy jadi kita nggak mungkin bisa memastikan kondisinya itu sama semua oke jangan lupa like dan subscribe channel saya dan jangan lupa follow juga aku untuk kopedia dan instagram saya tentunya saya sungguh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye bye